Intro Organisasi Ikatan Pemuda Karya, IKP, dan Pemuda Pancasila, BP, merupakan dua dari sekian organisasi yang mampu bertahan dari dulu hingga sekarang. Didirikan dengan tujuan memberdayakan para pemuda. Nyatanya, dalam perjalanan, IPK dan BP justru tak lepas dari kontroversial. Bahkan, di antara dua organisasi ini memiliki sejarah dan kisah kelam yang tak bisa dilepaskan dari ingatan. Di balik berkembangnya IPK dan BP, ada sosok-sosok yang berjasa dalam menancapkan tongkat kepemimpinan dua organisasi tersebut. Mereka ialah Olo Panggabean, yang merupakan bapak pendiri Ikatan Pemuda Karya, dan Jenderal Haris Nasution, yang merupakan pendiri Pemuda Pancasila. Lalu, seperti apa perbandingan Olo Panggabean versus Jenderal Nasution, dua putra batak pendiri organisasi terbesar di Indonesia? Masa Muda Dimulai dari sosok Olo Panggabean. Olo Muda sudah menjadi preman yang cukup disegani. Bahkan, sepak terjangnya sebagai seorang preman sudah begitu mentereng kala itu. Di kota Medan, hampir semua orang dari berbagai kalangan mengenal dirinya. Karena pengaruh dan nama besarnya, sosok yang disebut memegang kawasan bisnis di Petisah ini, juga kerap menjadi orang kepercayaan pihak tertentu sebagai debt collector. Berbeda dengan Olo Panggabean, Jenderal Nasution Muda sempat menjadi guru di kota Bengkulu. Setelah itu, dirinya malah tertarik dengan politik dan militer yang membawanya masuk menjadi kops perwira cadangan yang dibentuk pemerintah kolonial tahun 1940. Sejak itulah, dia sempat mengikuti pelatihan militer hingga menjadi seorang perwira di Koniklik Netherlands Indieselager, KNIL. Pendiri Organisasi Setelah memutuskan keluar dari Organisasi Pemuda Pancasila di bawah kepemimpinan HMY Fendi Nasution alias Fendi Keling pada tahun 60-an, Olo Panggabean bersama salah satu sahabat karibnya, Samsul Samah, akhirnya mendirikan Organisasi Ikatan Pemuda Karya tepat pada tanggal 28 Agustus 1969. Di sinilah, awal mula lahirnya sebuah organisasi besar di Sumatera Utara. Sementara itu, pada 28 Oktober 1959, Jenderal Nasution bersama figur penting lainnya mendeklarasikan berdirinya Pemuda Pancasila. Di masa awal pendiriannya, Pemuda Pancasila merupakan salah satu organisasi yang sangat getol dalam memberantas PKI. Bahkan, pada tahun 1965, Pemuda Pancasila seringkali terlibat konfrontasi fisik yang berakhir dengan korban jiwa di kedua belah pihak. Dikenal sebagai pendiri IKP, pria kelahiran Tapanuli Utara itu pernah berada di puncak kejayaan. Olo bukan hanya seorang preman biasa, dia merupakan bos besar yang memiliki banyak bisnis ilegal seperti bisnis perjudian, lokalisasi, dan berbagai bisnis lainnya yang sempat menguasai Kota Medan berpuluh-puluh tahun lamanya. Karena itulah, membuat Olo Panggabean diculuki The Godfather karena dianggap memiliki pengaruh yang besar di Kota Medan, bahkan di Sumatera Utara. Adapun masa keemasan Jenderal Nasution, terjadi usai dirinya menjadi salah satu Jenderal yang paling berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Kala itu, pria kelahiran Mandailing Natal tersebut berhasil menduduki beberapa jabatan strategis di bidang politik. Mulai dari menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia era Soekarno tahun 1959, hingga menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1966. Kepribadian Di balik sisi kehidupannya yang identik dengan kata negatif, Olo Panggabean merupakan sosok dermawan dan peduli terhadap sesama. Beberapa contoh kemurahan hatinya ialah, Olo Panggabean pernah menjadi penyumbang untuk pembangunan rumah ibadah. Namun, Olo tak ingin namanya diketahui orang lain. Lalu, Olo Panggabean juga pernah membantu keluarga yang anaknya tak bisa keluar dari rumah sakit karena tak bisa membayar biaya persalinan. Berbeda dengan Olo Panggabean yang dikenal humanis, Jenderal Nasution memiliki sifat dan kepribadian yang juga tak kalah memukaunya. Oleh banyak orang, Jenderal Nasution merupakan figur prajurit sejati yang tak kenal takut dan merupakan sosok yang selalu memikirkan negaranya. Salah satu buktinya ialah, Jenderal Nasution turut andil sebagai pendiri dan pembina TNI tahun 1945 hingga mendirikan organisasi lainnya. Konflik Sosok Olo Panggabean pernah memiliki konflik dengan beberapa orang penting di Sumatera Utara. Salah satu konflik yang mungkin tak terlupakan ialah konfliknya dengan Kapolda Sumut Brigjen Polisi Sutyono tahun 1999. Kala itu, Brigjen Sutyono menuding Olo sebagai pengelola sebuah tempat perjudian besar di Medan dan menyuruhnya untuk menghentikan kegiatan tersebut. Lantas, tudingan tersebut membuat Moses tambunan murka. Anak tua Olo Panggabean itu bahkan berani menantang Sutyono untuk dapat membuktikan pernyataan tersebut. Konflik inilah yang diduga menjadi penyebab anggota BRIMOB dianiaya oleh sekelombok orang tak dikenal di kawasan Petisa. Puncak dari perselisihan ini terjadi pada selasa pagi 28 Desember 1999. Saat itu, Kedung Putih, tempat kediaman Olo diserang oleh anggota BRIMOB. Yang belakangan, serangan tersebut dikatakan Brigjen Sutyono terjadi sebagai bentuk solidaritas. Lain halnya dengan Jendral Nasution. Ia pernah terlibat konfrontasi dengan PKI, karena kedudukannya saat itu sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan yang merangkap sebagai Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi menjadi target utama operasi G30S PKI. Untungnya, di malam saat Cakrabirawa menjalankan misi keji tersebut, Jendral Nasution sedang terjaga karena tak bisa tidur, hingga kedatangan pasukan PKI diketahui olehnya. Jendral Nasution akhirnya bisa kabur dari rumahnya bersama istri dan anaknya. Meski pada saat itu, anak bungsunya harus tewas tertembak peluru pasukan Cakrabirawa. Periode Suram Dalam kehidupan, tak selamanya bisa berada di atas. Dikitu pula dengan Olo Panggabean yang juga harus mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya. Tepatnya pada tahun 2005, bisnis ilegal yang dihandle Olo mengalami masa-masa kritis. Penyebabnya ialah adanya kebijakan dan ketegasan Sutanto sebagai seorang Kapolri. Berkat pengalamannya dulu sebagai Kapolda Sumut, membuat Sutanto mampu membasmi judi di Sumatera Utara kurang dari 3 tahun. Keberhasilan Sutanto membuat Olo meninggalkan dunia kelan tersebut dan fokus pada bisnis pembensin perusahaan otobus PO lainnya. Sementara itu, apa yang dialami Jendral Nasution jauh lebih menyedihkan. Ia yang menjadi pendukung setia Soeharto demi mencapai kursi kekuasaan, sempat diangkat menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Hingga di suatu masa, Jendral Nasution berselisih dengan Soeharto. Untuknya, Soeharto yang merasa Jendral Nasution bisa menjadi pesaingnya, harus menerima kenyataan dicopot dari jabatannya pada 1971. Akhir Hayat Dikenal sebagai salah satu sosok yang begitu berpengaruh di Sumatera Utara, Olo Panggabean tutup usia di usia 68 tahun pada tanggal 30 April 2009 di sebuah rumah sakit di Singapura. Ia meninggal karena komplikasi penyakit diabetes yang dideritanya. Kepergiannya mengundang air mata kesedihan. Bukan hanya dari keluarga atau kolega, tapi juga dari berbagai elemen masyarakat, seperti aparat kepolisian, TNI, hingga masyarakat biasa. Sementara Jendral Nasution menghembuskan nafas terakhir pada 6 September 2000 di Jakarta, setelah menderita stroke dan diabetes. Kematian sang Jendral bukan hanya menyisakan luka mendalam kepada sang istri, Johana Surati dan anaknya, Henry Antisahara Nasution saja, tapi juga membuat seluruh rakyat Indonesia ikut berduka. Jendral yang begitu berjasa, harus tutup usia dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Terlepas dari fakta-fakta di atas, kehebatan dua sosok tersebut dalam membangun organisasi kepemudaan memang tak perlu diragukan. Dan kini, semoga saja, sisa-sisa warisan organisasi yang mereka berikan, bisa menjadi organisasi yang lebih baik lagi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kira-kira, bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa, tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye!